Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Pemirsa dalam konferensi pers di Tulung Agung dalam kurun waktu satu tahun terakhir Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai KPPBC Blitar berhasil mengamankan hampir 4 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai atau rokok polos Di tahun 2018, KPPBC Blitar juga berhasil melampaui target penerimaan cukai sebesar 105,46 persen Memiliki wilayah kerja Blitar, Tulung Agung, dan Terenggalek, Jawa Timur KPP Beacukai Tipe Madia Pabeance Blitar Selama tahun 2018 berhasil mengamankan 3.939.965 atau hampir 4 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai 254 botol hasil pengolahan tembakau lainnya, HPTL atau liquid vapor dan 7.478 minuman keras Dari barang bukti yang diamankan, KPP Beacukai Blitar telah melakukan 104 penindakan Dan 3 diantaranya masuk ke tahap penyidikan dan telah dinyatakan lengkap Atau P21 siap untuk dilanjutkan ke tahap persidangan Bahkan barang sitan tersebut tidak hanya diperlihatkan di depan publik Namun juga secara simbolis dimusnahkan dengan disaksikan Wabuk Tulung Agung Serta Forkopimda Wilayah Kerja KPP Beacukai Blitar Dalam kesempatan ini pihak KPP Beacukai Blitar menyebutkan pelanggaran kepabean yang berhasil ditindak Dan ditengarai merugikan potensi pendapatan keuangan negara sebesar 1,45 miliar rupiah Dari ratusan pelanggaran yang berhasil ditindak, paling banyak didominasi oleh rokok tanpa pita cukai Atau di kalangan masyarakat disebut rokok polos atau putihan Upaya pemberantasan rokok polos maupun barang-barang kena cukai yang masuk secara ilegal Yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum di tiga wilayah kerja KPP Beacukai Blitar Berhasil melampaui target penerimaan cukai pada tahun 2018 Yakni sebesar 267,8 miliar rupiah Dari target yang diberikan sebesar 253,9 miliar rupiah Atau setara dengan 105,46 persen Target kami 253 miliar ya Dan kami mencapai 105 persen lebih di atas itu Jadi alhamdulillah dari penerimaan kita melampaui target Terbanyak pelanggaran adalah rokok polos Jadi peredaran rokok polos masih cukup banyak Jadi dari 104 itu mayoritas adalah rokok polos Di 2019 ini apa yang akan ditingkatin lagi? Tentunya penerimaan kita meningkat Kita target menjadi 290 lebih Sehingga kita perlu efek lagi Tapi kita akan ada dari pabrik gula Ya rejosa itu nanti akan sekitar 25 miliar kita target Kemudian tentunya kita akan lebih meningkatkan Untuk operasi rokok ilegal Untuk diketahui di Indonesia Peredaran rokok ilegal sesuai dengan hasil survei UGM Yogyakarta Mengalami penurunan dari sebelumnya 12 persen pada tahun 2016 Menjadi 7 persen pada tahun 2018 Bahkan pihak biaya cukai kedepannya ditargetkan Dapat menekan angka peredaran rokok polos hingga 3 persen Dari Tulung Agung Sogipamungkas KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya Dan klik lonceng Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!